Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat petang pemirsa, Get News kembali hadir menjumpai Anda Dengan sajian informasi teraktual dan inspiratif Bersama saya Aini Ruslan, inilah Get News lengkapnya Baiklah pemirsa, kita menuju informasi yang pertama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Terus menggenjot produk lokal agar dapat bersaing di pasar ekspor Langkah ini dilakukan untuk mengembalikan nilai ekspor NTB Yang merosot tajam Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Muhammad Amin Menyebut nilai ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam taraf mengkhawatirkan Pada bulan Juli lalu, nilai ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat Mencapai 50% Padahal sektor UMKM NTB mempunyai potensi yang sangat besar Khususnya sektor pertanian, peternakan, dan perikanan Amin menilai faktor konsumsi masyarakat Yang lebih menyukai produk luar menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diatasi Mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Meminta para pelaku UMKM untuk meningkatkan kreativitas serta inovasi Agar produk olahan sektor UMKM bisa menjadi komoditi Yang bisa meningkatkan kembali nilai ekspor NTB Dalam upaya meningkatkan kembali nilai ekspor Pemprov NTB juga akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi pelaku UMKM Dalam memasarkan produk mereka Melalui peraturan daerah yang akan ditekankan di kabupaten atau kota Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim, GetTV Kepolisian Resort Mataram berhasil menangkap calon petani ganja di Kelurahan Sayang-Sayang, Angpenan Dari tangan tersangka, polisi mengamankan bibit ganja seberat 38,08 gram Tersangka HD dikocok aparat kepolisian Resort Mataram Setelah kedapatan hendak menanam 34,8 gram bibit ganja di jumlah pot yang sudah disiapkan dalam rumahnya Dalam penggeledahan di rumah tersangka, polisi tidak hanya menemukan bibit ganja Namun menemukan narkoba jenis hasis seberat 0,18 gram Timbangan elektrik, kore api, gunting, plastik, dan juga telpon gunggang Dari bukti lain yang ditemukan kuat dugaan tersangka tidak hanya menanam ganja Namun juga terlibat dalam jaringan pengedar narkoba Narkoba berhasil melakukan penangkapan terhadap salah satu pelaku Yang memiliki menguasai narkotika berupa hasis dan bibit ganja Jadi informasi ini kita dapatkan memang sudah menjadi target operasi Karena kita sebelumnya mendengar akan ada transaksi Ya barang-barang terlarang narkotika ya baik ganja maupun yang lainnya Dalam catatan kepolisian tersangka HD adalah residifis dalam kasus penggelapan Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 111 dan pasal 114 undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara Peringatan bagi pengguna handphone seluler agar segera mendaftarkan ulang nomor kartu handphone seluler Jika ingin tetap menggunakan nomor cantik Anda Pemerintah memberi batas waktu hingga akhir bulan Oktober ini Pemerintah telah mengeluarkan aturan bagi pengguna handphone seluler untuk mendaftarkan ulang nomor HP Anda Jika tidak, jangan heran kalau nomor Anda tiba-tiba tidak berfungsi lagi karena diblokir otomatis Untuk menertibkan pengguna HP di tanah air Pemerintah akan mengverifikasi ulang para pengguna HP di tanah air Bukan karena jenis handphone yang digunakan Namun lebih pada verifikasi nomor kartu perabayar HP Anda Sejumlah warga di Matara mengaku belum tahu perihal registrasi ulang nomor HP mereka Pendaftaran nomor kartu perabayar pada HP Anda Mulai sekarang harus dilengkapi dengan nomor induk kependudukan atau NIC Dengan nomor registrasi pada kartu kakak Anda Termasuk bagi mereka yang menggunakan kartu perabayar lebih dari satu Mereka yang menggunakan HP wajib meregistrasi ulang nomornya Walaupun sudah digunakan sejak jauh hari Caranya, tinggal mengetik SMS, ulang, pagar nomor NIC, pagar nomor kakak, dan kirim ke 4444 Jika tidak dilakukan, per 31 Oktober nomor kartu perabayar Anda akan otomatis diblokir Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, GetTV Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terus membuktikan komitmennya dalam menjaga perdamaian Terutama melalui Dunia Maya Sebagai bentuk konsistensinya, BNPT mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mengkampanyekan perdamaian di Dunia Maya Dunia Maya saat ini telah menjadi ruang tanpa batas, tanpa kontrol Sehingga bisa dimanfaatkan dengan mudah oleh kelompok-kelompok radikal terorisme dalam melakukan propaganda dan perekrutan Hubungan terorisme dengan Dunia Maya bukanlah hal baru karena mereka memanfaatkan internet untuk melakukan propaganda Untuk mewujudkan Indonesia damai, BNPT melatih para generasi muda sebagai duta perdamaian di Dunia Maya Ini bertujuan sebagai bentuk komitmen BNPT mengajak seluruh komponen masyarakat khususnya di kalangan generasi muda Untuk bersinergi mengampanyekan perdamaian melalui Dunia Maya Tinggal bagaimana kita memoles mereka, kemampuan-kemampuan mereka kita eksplorasi Supaya dia mampu melakukan perlawanan terhadap aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok radikal terorisme Saat ini, isu radikalisme dan terorisme khususnya di Dunia Maya sudah sangat mengkhawatirkan Dan menjadi ancaman yang harus segera diselesaikan pemerintah Baik, ini mungkin banyak juga rekan-rekan yang belum tahu Saya mau menginformasikan juga bahwa per April 2017 itu saya sekitar resmi untuk menjadi ambas ador Duta damai dari BNPT terorisme tahun 2017 Saya merasa di sini, itu murni karena memang saya merasa ini adalah salah satu bentuk nyata Saya bisa memberikan kontribusi untuk bangsa ini Karena sepeda yang terkatkan tahu juga Saat ini, isu radikalisme dan terorisme sudah sangat menjadi ancaman yang nyata Bukan hanya sekedar sesuatu yang diperbincangkan di Dunia Maya Tapi kita memang, kita tahu sendiri ya ancaman bom beberapa tahun belakangan ini Tak bisa dibungkiri, penggunaan internet yang disalahgunakan oleh kalangan tertentu Seperti kelompok radikalisme dan terorisme merupakan bentuk transformasi baru dalam menyebarkan propaganda Sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV Terima kasih pemirsa Anda masih bersama saya di Get News petang Sidang terbuka acara wisuda Universitas Negeri ternama di Mataram, Nusa Tenggara Barat Memberi berkah tersendiri bagi penjual bunga dadakan Penjual bunga dadakan ini banjir pesanan dari kehadiran ribuan keluarga pengantar wisudawan Di halaman auditorium Yusuf Abu Bakar, Universitas Mataram Banjir pesanan, itulah yang tergambar dari puluhan lapak penjual bunga dadakan Di sepanjang jalan pemuda dan halaman auditorium Yusuf Abu Bakar, Unram Momen wisuda Universitas Negeri ternama ini paling ditunggu-tunggu di kalangan mahasiswa kreatif untuk merauf rupiah Acara wisuda memberi berkah tersendiri bagi penjual bunga dadakan ini Tidak tanggung-tanggung keuntungan yang diperolehnya bisa mencapai jutaan rupiah Seperti yang diungkapkan Mia, salah seorang penjual bunga di jalan pemuda ini Dibantu dua orang rekannya Sejak pagi buta, Mia sudah membuka lapaknya Melayani pesanan bunga dari keluarga dan rekan sang wisudawan Meski harus mendatangkan bunga dari luar lombok Mia mengaku, tidak terlalu repot karena harga jualnya sebanding dengan kerja kerasnya menjalani usaha ini Seperti jenis bunga kerisan dan mawar Jenis bunga ini paling dicari dan disukai konsumen sebagai ungkapan cinta kepada wisudawan Bunga hidup, jenis kerisan dan mawar ini sengaja didatangkan Mia dari Bandung untuk memenuhi permintaan konsumen Kenapa kepikiran bikin usaha kayak gini? Apa ya? Karena peluang aja sih ini bagus, balik ini kan lingkungan anak kuliahan Jadi ini kebutuhan untuk salah satu mahasiswa menurut saya Bagaimana sih prospeknya jualan ini? Prospeknya itu ya kita ke mahasiswanya Marketingnya, kita ke mahasiswa kali banyak saja mahasiswa Tapi terpenuhi dari mahasiswa, ini juga ada anak-anak SMA, SMP yang paling juga buat hadiah ulang tahun RSSD dipakai Ungkapan cinta untuk sang wisudawan memang harus menggunakan bunga hidup yang mampu menebarkan bau wangi Mia juga memberi pilihan bunga berbahan baku kertas yang dikreasikan menurut kemampuan kreatifnya Dari usahanya ini, Mia bisa merauk keuntungan jutaan rupiah di tiap momen acara wisuda berbagai perguruan tinggi di Mataram Harga jual yang cukup terjangkau dan menjadi kesukaan sang wisudawan membuat Reduan tidak pernah ragu untuk membelinya Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Izudin Zahid, GetTV Istilah makan teman sendiri ternyata tidak hanya terjadi dalam urusan asmara saja pemirsa Dalam dunia kriminal ada juga loh, contohnya Seorang warga di desa Labu Api, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Tega mencuri motor teman akrabnya Lucunya lagi, aksi pencurian ini dilakukan saat keduanya janjian ketemu dengan seorang perempuan di Taman Malomba Ampenan Warga Labu Api berinisial JK, kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum Setelah dilaporkan teman akrabnya atas dugaan pencurian kendaraan bermotor Kecurigaan korban yang masih ada hubungan kekerabatan dengan tersangka ini Terjadi karena motor yang dikendarai tersangka Beberapa hari setelah kejadian, kehilangan itu sangat mirip dengan motor milik korban Meskipun warna dan beberapa bentuk fisik merek motor bit ini sudah dirubah dan dimodifikasi tersangka Polisi curiga kemudian mengintrogasi tersangka Dan benar, motor tersebut adalah milik korban Konyolnya lagi, aksi pencurian ini dilakukan tersangka saat mereka berdua jalan-jalan ke Taman Malomba untuk bertemu cewek Kunci motor yang masih tertancap di motor karena lupa dicabut korban Dimempaatkan pelaku sehingga seolah-olah motor tersebut hilang karena kelalaian korban Orang sementara berhasil melakukan penangkapan salah satu pelaku pencurian kendaraan bermotor Dengan inisial namanya JE Inisial JE Orang dari Dasar Agung Kecamatan Labu Api Alamatnya di Kecamatan Labu Api, Nombor Barat Jadi yang bersangkutan ini merupakan salah satu pelaku pencurian bermotor Sebagaimana kita terima laporan polisi dari salah satu korban Yang kronologisnya adalah sekitar hari Rabu Rabu yang lalu berapa hari yang lalu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar 10.21.00 Ini antara korban yang punya kendaraan proses buat Yang sebenarnya motor ini Sebenarnya itu berbocengan dengan pelaku Menuju ke Taman Malomba Yang mungkin untuk bersantai-santai di sana Tersangka merupakan buronan kepolisian yang baru dalam proses rehabilitasi narkoba Sementara tersangka membantah tuduhan mencuri motor Tanpanya sendiri yang membawa motor itu dengan alasan mau memperbaikinya Meski berdalih memperbaiki Polisi tetap saja memproses tersangka Dengan sangkaan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan pidana penjara hingga 5 tahun Terima Taram, Nusa Tenggara Barat, Dima, Get TV Pemirsa, kalau berkunjung ke Lombok Utara Nusa Tenggara Barat Rugi rasanya kalau tidak mencicipi cita rasa khas sate ikan Yang dijajakan di sepanjang jalan utama Pasar Tanjung Sate khas daerah yang disebut Dayan Gunung itu terbuat dari potongan daging ikan Yang empuk dengan bumbu yang menggugah selera Bau bumbu dari asap kibasan kipas sate ikan menjadi magnet Yang sulit dapat ditolak ketika Anda melewati jalan utama di Pasar Tanjung Lombok Utara Nusa Tenggara Barat Di sepanjang jalan ini berderet pedagang yang menjajakan sate ikan yang banyak dikenal dengan sate ikan tanjung Hmm sangat menggugah selera Cita rasa khas sate ini menjadi keistimewaan tersendiri Sehingga banyak sekali dicari oleh para traveler Atau warga dari luar tanjung untuk dicicipi Atau sekedar menjadi oleh-oleh dan makanan penutup Harga dari satu tusuk sate ikan tanjung ini cukup terjangkau Hanya Rp1.250 saja Salah satu penjual sate tanjung Asriwati menyebut keahlian membuat sate ini merupakan keahlian yang diwariskan ibunya Sate ikan Sudah lama Sudah lama Sudah lama Generasi kedua Yang pertama itu ibunya Ibu 8 Kalau ibu 9 Ini sate tanjung Rp1.250 saja Ibu Suginten Di penjual sate ikan tanjung Menjadi menu makanan pesta atau begawai sasak di Lombok Namun seiring waktu Sate tanjung atau sate ikan tanjung ini Menjadi makanan khas Yang banyak diperjual belikan di kecamatan Tanjung Dijamin Pemirsa pasti akan ketagihan Menikmati sate ikan tanjung ini Dan selamat mencoba Dari Lombok Utara Usaha Tenggara Barat Hero Firman Shah Sumadi Gate TV Baiklah pemirsa Sebelum mengakhiri Gate News petang hari ini Kita ikuti dulu informasi Dari Biro Humas Lombok Barat Perbaru terus Informasi terlengkap dan inspiratif Anda Hanya di Gate News Dan jangan lupa kunjungi Kanal streaming kami Di www.gatemedia.co.id Serta fanpage Gate Media Channel Di media sosial Facebook dan Youtube Dipersembahkan oleh Humas Lombok Barat Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Atau Bapenda Nusa Tenggara Barat Mengeluhkan minimnya Kestadaran masyarakat Dalam membayar pajak Kendaraan Bermotor atau PKB Berikut Liputannya untuk Anda Dalam rangka meningkatkan Kesadaran masyarakat Akan pentingnya membayar pajak Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Nusa Tenggara Barat Menggelar acara Pekan Panutan Pajak Dan Sosialisasi Sadar Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB Di Kantor Samsat Lombok Barat Rabu 27 September 2017 Dalam pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Dari anggaran tahun 2017 Dialokasikan sekitar 5,2 triliun rupiah Dimana 1,2 triliun rupiah Bersumber dari pendapatan asli daerah Atau PAD Dari 1,2 triliun rupiah itu Di dalamnya ada sekitar 700 miliar rupiah Dari PKB dan BBNKB Bia Balik Nama Kendaraan Bermotor Melihat pentingnya posisi pajak Kendaraan Bermotor terhadap pembangunan daerah Pihaknya terus melakukan Berbagai cara agar tingkat Kesadaran wajib pajak meningkat Sejak Januari lalu Bapenda Nusa Tenggara Barat Bersama pemerintah Kabupaten Kota Pihak kepolisian dan instasi terkait Gencar melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah Pondok pesantren hingga ke desa-desa Masalah yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Termasuk di dalamnya adalah tentu pemerintah Kabupaten Lombok Barat Adalah masih rendahnya kesadaran Kita di dalam membayar kewajiban pajak kendaraan bermotor ini Ada banyak sebab yang mungkin bisa menimbulkan Mengapa tingkat kesadaran wajib pajak ini masih tergolong rendah Bapak Ibu sekalian Kabupaten Lombok Barat sendiri merupakan kabupaten kota Tertinggi ketiga setelah Mataram dan Lombok Timur Atas kepemilikan kendaraan bermotor Dari data yang ada Capaian PAD dari pajak kendaraan bermotor di Lombok Barat Hingga 24 September lalu baru mencapai 70% Dari data unit pelaksanaan teknis badan Unit pelaksanaan pajak daerah UPTB-UPPD Gerung Diketahui ada 210 ribu kendaraan bermotor di Lombok Barat Sekitar 50%nya belum bayar pajak Saya juga terkejut membaca data yang ada di UPT Cabang Gerung ini Jadi dari 210 ribu kurang lebih kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Lombok Barat 190-nya mobil Sekitar 15-an ribu lebih itu mobil 190 kendaraannya bermotor Kendaraan bermotor roda 2 Kurang lebih 50% yang belum membayar pajak Setengahnya belum membayar pajak kendaraan bermotor Untuk itu Bupati memerintahkan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan koordinasi Dengan UPTB-UPPD Gerung untuk merekonsiliasi aset-aset yang ada Dalam acara pekan panutan pajak yang digelar di halaman kantor Samsat Lombok Barat itu Juga diselingi dengan pemberian penghargaan dan hadiah kepada wajib pajak Dan para tokoh dalam rangka kerjasama Sosialisasi panutan pajak Dusun Kurangi Bangsal resmi dicanakan sebagai kampung KB Oleh Kepala BKKBN Pusat Sulia Jandra Surapati Sebagai kampung KB yang ke-11 di Kabupaten Lombok Barat Berikut peliputannya untuk Anda Dusun Kurangi Bangsal yang berada di desa Kurangi Dalam Kecamatan Labu Api Resmi menjadi kampung KB ke-11 di Kabupaten Lombok Barat Pencanangan sebagai kampung KB secara langsung dilakukan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Pusat Sulia Jandra Surapati Didampingi Sekdal Lombok Barat Haji Mohamad Taufik Senin 25 September 2017 Program kampung KB sendiri merupakan program nawacita pemerintah pusat Yang bertujuan untuk merevolusi mental yang dimulai dari lingkungan keluarga Kurangnya kualitas manusia disebabkan oleh faktor angkuh, iri, dengki, dan serakah Untuk merevolusi mental kita sehingga bisa terbebas dari penyakit ini Dengan cara memperbaiki hubungan Tuhan Memperbaiki hubungan dengan diri sendiri dan orang lain Keluarga Indonesia adalah keluarga yang berketahanan Keluarga yang menjalankan lapan fungsinya Yaitu fungsi agama Fungsi cinta kasih Fungsi reproduksi Fungsi sosial budaya Fungsi sosialisasi pendidikan Fungsi ekonomi Fungsi perlindungan dan fungsi lingkungan Kalau setiap keluarga menjalankan lapan fungsi ini secara optimal Maka itulah keluarga yang berketahanan Keluarga yang berkualitas Mampu menciptakan anak Indonesia masa depan Yang juga berkualitas Punya kompetensi Punya otak Dan punya karakter Sementara itu Sekda Haji Mohamad Taufik dalam sambutannya berharap Agar masyarakat dapat berpartisipasi Dalam mensukseskan program Kampung KB ini Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera Maka dibentuklah Kampung KB Untuk itu dibutuhkan partisipasi dari masyarakat semua Agar program ini bisa sukses Sesungguhnya kalau kita menginginkan KB ini berhasil melalui Kampung Kami setuju Dan Lombok Barat selalu ingin berprestasi Kalau daerah lain bisa sukses melalui Kampung KB Kenapa Lombok Barat tidak bisa sukses Sebagai contoh ketika kita lomba desa Pak Surya Kita sudah berhasil juara satu tingkat regional 4 Dan sekian banyak desa yang ada di regional 4 Sekarang kalau sudah kita punya tekad Mulai dari kepala daerah Pak Cahmat, Pak Kades, Pak Kados Supaya ini sukses Maka dia akan pasti sukses Komitmen yang perlu Kegiatan tersebut kemudian diakhiri dengan penanaman pohon cemara Serta pelepasan anak penyuh oleh kepala BKKBN Pusat Surya Chandra Surapati Didampingi oleh Segda Lombok Barat Di Pantai Kuranji Terima kasih telah menonton!